Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke jadi menarik sekali teman-teman ya Rumor di luar sana Dengar-dengar apa namanya Dengan beredarnya isu Apa namanya fidelity ya Fidelity dengan Siba ada negosiasi dan ada perbincangan teman-teman Ada investor baru yang sangat mempercayai itu Dan bisa dibilang ya ini efek dari fidelity teman-teman Ini efek padahal baru nego saja orang sudah berbondong-bondong Masuk bahkan yang sangat-sangat terlihat ya Ada satu yang membeli Siba teman-teman dengan jumlah yang fantastik Ini ngeri banget kalau saya lihat Tapi walaupun ada pembelian yang besar-besaran ya Di Siba teman-teman harganya masih tetap sideway ya Tapi minimal nggak di sini ya Kayak kemarin-kemarin Kira-kira seperti itu Dan kalau kita lihat market pun ya Overall memang Bitcoin turun lagi di bawah 17.000 Kemarin sudah main di 17.300an Sekarang di 16.900an Tapi it's okay lah namanya cryptocurrency ya Volatile dan fluktuatif Kira-kira seperti itu Oke kita langsung bahas teman-teman Jadi diangkat dari you today Paus Siba ya baru lahir sebagai dompet Ini mendapat 1,2 triliun Siba Jadi ini dompet baru atau investor baru ya Yang baru-baru saja dia membeli Siba 1,2 triliun Wow ini 11 juta dolar lebih ini ya Menurut informasi seperti itu Oke jumlah Siba Inu yang di luar biasa Jumlah Siba Inu yang luar biasa pindah ke dompet baru Karena harganya melonjak 5 plus ya 5% lah ya Kira-kira seperti itu Oke kira-kira 14 jam yang lalu Sejumlah besar Siba Inu dipindahkan ke dompet kripto baru Menurut data yang dibagikan oleh pelacak etherscan ya Kita tahu sama-sama lah Oke ini mungkin menunjukkan kelahiran paus cryptocurrency baru ya Ini mungkin menunjukkan kelahiran paus cryptocurrency baru ya Jadi menurut data ya Menurut apa namanya etherscan ya Ini bisa dibilang investor baru ya Atau paus baru teman-teman ya Yang baru saja mengambil Siba ya Bernilai sekitar 11,9 juta dolar Wow ini hampir 12 juta dolar ya Dengan nilai tukar Siba USD saat ini ya Dalam dompet pengiriman sekarang kosong dari coin meme Siba Inu Teman-teman ya Ini mungkin efeknya itu-itu ya Di fidelity tadi teman-teman Tapi kita bahas Dan sekali lagi ya Untuk alamat Apa namanya Hashtracknya ada ini ya teman-teman ya Ada jadi kalian juga bisa ngecek teman-teman Ini bukan fake Seperti yang dilaporkan oleh you today baru-baru ini ya Coin meme Siba terpopuler kedua Telah terdaftar di tempat perdagangan kripto lainnya ya Bitcastle ya Untuk memikat lebih banyak pengguna Pertukaran menjanjikan hadiah Siba besar hanya untuk masuk ke platform ya Kira-kira seperti itu Jadi banyak listing ya Ada beberapa listing teman-teman ya Siba baru-baru ini juga Oke sebelum listing itu Dukungan Siba juga ditambahkan oleh bursa Bitcoin ya Yang berbasis di Jepang Namun kemudian ya tentara Siba atau Siba Army menghubungi akun Twitter raksasa ya Dari Fidelity yang saya bahas kemarin ya Fidelity Investment Mereka meminta agar token anjing juga dicantumkan ya Tentara Siba menerima jawaban yang tidak jelas Bahwa Fidelity berharap untuk memperluas jangkauan kripto di luar Bitcoin dan Ethereum Dalam waktu dekat teman-teman ya Jadi Fidelity menjawab Sudah saya bahas kemarin ya Jadi Fidelity menjawab kalau Ada kemungkinan mereka akan memperluas pengadopsian ya Selama ini kan Bitcoin dan Ethereum saja teman-teman ya Semoga Siba diperhitungkan Itu kenapa kemarin sempat rame ya Banyak juga yang percaya Waduh bang kayaknya bisa Ada juga yang mengatakan ya Gak bisa bang susah banget ya Tapi it's oke setiap orang bisa berpendapat Kita lihat ke depan bisa apa enggak ya Sementara itu tentara Siba terus mengurangi peredaran pasokan Siba Selama sebulan terakhir menurut tweet Pelacak Siba Burn ya Yang baru-baru ini di posting Lebih dari 666 ya Juta token anjing dikirim ke dompet Inferno Atau ke dompet pemakaran Kira-kira seperti itu Oke dan disini selama beberapa hari terakhir ya Sejak 28 November harga Siba Naik lebih dari 5% Ya yang penting naik lah ya Walaupun dikit dan dam lagi gak apa-apa ya Gak apa-apa Yang penting untuk jangka panjang Kira-kira seperti itu Lain cerita kalau memang Motivasi kalian masuk ke kripto itu Untuk cuan dalam jangka pendek Itu lain cerita itu gak enak banget teman-teman Kalau terjadi penurunan ya Kalau untuk jangka panjang ya Saya rasa Akan aman-aman saja ya Apalagi pakai uang dingin ya Dan saat penulisan ini teman-teman ya Siba ini diperdagangkan di 922 ya Kalau untuk saat ini dia di Mana tadi ya 9 berapa nih 91 kayaknya ya Karena ada penurunan untuk hari ini di Siba teman-teman Di 9184 ya Ada penurunan 0,17% ya 0,19 0,18 17 sampai 18 persen Untuk penurunan di Hari ini untuk Siba ya Dengan market yang sangat-sangat Fluktuatif di Siba Volatile banget di Siba Saya mau sampaikan juga nih ya Saya mau sampaikan dikit Buat teman-teman semuanya Mungkin ya Ada yang nonton video ini Ada yang nonton video ini Yang Apa ya Yang mau mencoba Atau Baru saja mau masuk ke bursa kripto Ya mungkin dikenalin teman Wah ini coin bagus Cryptocurrency itu bagus Terus kalian mau coba-coba masuk ke dunia cryptocurrency Dengar ini teman-teman ya Saya saranin Sebelum kalian masuk ke dunia kripto Ya Sebelum kalian beli Siba pun Ya Dan coin-coin apapun itu ya Siapkan mental dulu ya Kenapa saya bahas ini di akhir video teman-teman Karena banyak sekali pertanyaan di tiktok Bang Saya mau beli kripto bang Tapi gimana 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 Makanya saya jelasin ya Sebelum kalian masuk ke kripto Pertama yang disiapkan adalah mental Bukan modal ya Itu dulu Mental dulu Karena kripto naik turunnya sangat cepat Tribuan persen Bisa naik dalam waktu satu menit Turun pun ribuan persen dalam satu menit Bisa Itulah cryptocurrency teman-teman Jadi Sebelum kalian masuk Siapkan mental terus Langkah kedua adalah Tentukan Kalian mau Bermain jangka panjang Atau Bermain Jangka pendek Kalau kalian mau bermain jangka panjang Atau kalian mau jadi holder Silahkan kalian masuk Silahkan kalian masuk ke dunia kripto Tapi kalau kalian mau berharap Jangka pendek di kripto Kalian baru kan ceritanya Kalau kalian mau masuk ke kripto Terus berharap Ah bulan depan pasti naik kok Saya masuk aja Saya tidak sarankan Berinvestasi kripto seperti itu Teman-teman ya Apalagi kalian pakai uang dingin Saya tidak Tidak sarankan ya Kalau kalian mau masuk Hanya untuk scalping Belajar scalping dulu Minimal kalian jago scalping dulu Baru masuk ke kripto Dan berharap jangka pendek Itu sih pesan dari saya Karena semalam Saya live di tiktok Ada juga yang bertanya Bang kemarin saya masuk ke Salah satu koin Saya masuk dalam sebulan ini Turun terus Loh Kamu Makanya saya tanya Kamu mau jadi holder Apa kamu mau take profit Dalam satu bulan Oh saya mau untung Dalam satu bulan Kalau mau untung dalam satu bulan Belajar scalping dulu Belajar scalping Paham ya Belajar trading dulu Mungkin kita Apa ya Bisa dibilang Kursus trading dulu Membaca candlestick Menguasai news Atau berita Kira-kira seperti itu Jadi untuk seaman Dan nyamannya Bagi para Siba Army Yang baru mau main Saya sarankan Jangka panjang Kalau jago scalping Atau jago trading Jangka pendek pun Tidak apa-apa Karena kalian jago Kira-kira seperti itu Oke semoga bermanfaat Tapi overall Berita baik dari Siba Dan orang-orang sudah mulai Membeli Siba lagi Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semuanya Selamat menikmati